Wabarakatuh, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Saya hormati rekan-rekan media yang telah bersabar menunggu update terkait dengan ketidakutan pendidikan yang dilakukan oleh tim penyelidikabungan, sub-DTPKOR, DITRAS KEMSUS, Pada Menterjaya, dan DITPKOR, Baris KEMPORI. Dapat kami sampaikan di sini, terkait dengan update kegiatan penyelidikan yang telah dilakukan oleh tim penyelidikabungan sejak dimulainya penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi mendasari pada surat perintah penyelidikan nomor SP SIDIK 6715 10 Romawi Res 3.3 2023 DITRAS KEMSUS tanggal 9 Oktober 2023 Ada pun perkara yang dilakukan penyelidikan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggaran negara terkait dengan penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian RI pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 E kecil atau pasal juga telah dilakukan penyelidikan terhadap satu eksternal hard disk atau SSD dari penyerahan KPK RI berisi turunan ekstraksi data dari barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyelidikan oleh KPK RI kemudian yang kelima juga telah dilakukan penyelidikan terhadap ikhtik serh lengkap LHKPN atas nama FB pada periode waktu mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 juga dilakukan penyelidikan terhadap 21 unit handphone dari para saksi kemudian 17 akun email 4 unit flash disk 2 unit kendaraan bermotor roda 4 3 e-money kemudian 1 buah kunci atau remote keyless warna hitam bertuliskan land greaser kemudian 1 buah dompet yang bertuliskan lady americana USA berwarna coklat yang berisikan 1 lembar holiday gateway voucher 100 ribu spiral care travel local kemudian selanjutnya juga dilakukan penyelidikan terhadap 1 buah anak kunci gembok dan berikut gantungan kunci berwarna kuning berlogo atau bertuliskan KPK atau komisi pembatasan korupsi serta beberapa surat ataupun dokumen lainnya dan barang bukti lainnya selanjutnya penyelidik juga telah melakukan pemeriksaan digital forensik terhadap semua barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyelidikan oleh penyelidik dan yang terakhir telah dilakukan pemeriksaan terhadap 7 orang ahli yang meliputi 4 orang ahli hukum pidana 1 orang ahli hukum acara 1 orang ahli atau pakar mikro ekspresi dan 1 orang ahli digital forensik selanjutnya berdasarkan fakta-fakta penyelidikan maka pada hari Rabu hari ini tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 19.00 bertempat di ruang gelar perkara di transkrimsus pada Metro Jaya telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pindah korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan terkait Terima kasih telah menonton!